Hai guys, how's your day been going on? Hope you all been good and welcome back to METW channel. Kalau mau cari tema kart atau kartu ucapan Idul Adha maupun Idul Fitri juga ada. Tapi di sini aku mau pakai ukuran buat post Instagram. Soalnya biasanya selain dikirim ke teman, kita pasti post IG juga kan? Kalian klik blank page, terus kalian bebas deh berkreasi. Di sini aku mau upload gambar dari galeri aku. Sebelumnya aku udah cari gambar dari PNG3 atau kalian juga bisa cari gambar di Freepik. Nah buat upload kalian klik aja menu upload, ntar cari deh gambar yang mau kalian upload. Kalau udah, kalian bisa atur gambarnya mau kalian taruh mana. Klik aja gambarnya terus geser-geser aja. Atau kalau pengen instan, kalian geser menu di bawah, lalu pilih menu posisi nahtar kalian klik aja mana yang kalian mau. Setelah itu kita lanjut ke background. Kalian bisa klik layersnya, lalu di bawah akan muncul pilihan. Buat ganti warna kalian bisa klik ini. Nah kalau mau kalian ganti backgroundnya pakai gambar, kalian klik repels. Nah setelah itu, kalian bisa ganti backgroundnya pakai gambar dari Canva ataupun dari galeri kalian. Cara uploadnya sama kayak tadi ya? Bisa juga backgroundnya video. Kalian bisa seart di Canva galeri kalau kalian gak ada gambar sendiri. Ketik aja di kolom pencarian gambar apa yang kalian mau. Di sini aku mau bikin backgroundnya video. Videonya mau aku ambil dari Canva ya guys. Caranya sama aja kayak seart gambar. Bedanya kalian klik video ya di menu atas. Kalau udah nemu yang kalian mau, kalian klik aja videonya. Setelah terpasang backgroundnya, kalian bisa atur posisi, kecerahan, efek dan lain-lainnya dengan pengaturan yang ada di bawah. Setelahnya sekarang aku mau kasih tulisan, isinya suka-suka kalian ya. Tapi di sini aku mau tulisin simple aja, keluarga besar mengucapkan selamat idul Adha 1442 Hijriyah. Teksnya juga kalian bisa atur low warna, font, ukuran, bahkan move atau gerak. Selanjutnya, insert musik. Kalau bingung, kalian lihat video aku sebelumnya ya, cara insert musik di Canva. Di sini kita bisa atur durasi musiknya, kita sesuaiin sama layersnya. Jadi semakin banyak putnya maka durasinya juga nambah lama. Nah karena tadi backgroundnya adalah video. Yang mana videonya sendiri udah ada durasinya. Sekarang tinggal atur aja musiknya. Kita sesuaiin sama kartu yang kita buat. Klik aja audionya atau musiknya. Lalu kalian geser-geser buat sesuai musik atau liriknya. Kalau udah yakin, klik aja tombol play yang ada di kanan atas. Kalau udah tinggal disimpan. Ini suaranya putus-putus soalnya koneksi internet aku gak baik ya. Tapi kalau udah di save lancar kok gak putus-putus. Itu buat mastiin atau ngecek video yang kita buat. Nah kalau memang udah yakin, kalian simpan deh. Klik aja lambang panah ke atas yang ada di pojok kanan atas. Kalian bisa pilih, mau save-nya sesuai sama saran kanva atau mau kalian save yang lainnya. Bisa juga langsung upload ke sosial media atau kirim ke orang-orang. Okay guys thanks for watching METW channel. I hope this video works for you and don't forget to like, comment, subscribe and share this video. See you in the next video guys. And stay healthy all of you. METW. But then you can watch the video. Woo woe 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 woe. Good bye bye. Terima kasih.